Saya terima amanah daripada Pak Sumit Buku dia yang dibilang Naka Seminti itu anamanahkan Untuk sebatkan ke seluruh nusantara Ini ada orang Indonesia dengar tak? Ada ya rasanya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga Beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur Berkah, rizki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah guys kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin Terlebih dahulu guys Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Semoga mereka diberikan kekuatan Kebahagiaan dan juga kebebasan Serta kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu Kalau nak ada rancar yang tinggi di sisi Allah Maka dengarkan ini Okay Daripada Sheikh Abu Zaki al-Hadrami Tanpa berlama-lama Kita mengaji bersama Let's go Okay guys, ini daripada Perindu Rasulullah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naik darjad Himmah Himmah Itu ya Sungguh-sungguh Nanti dapat Himmah kena pasang tinggi Himmah tak boleh kecil-kecil Aku Takpelah jadi guru kampung Sudahlah Ajar dua tiga orang Jangan Himmah Nak ajar satu dunia Himmah Takpelah Jadi biasa Sudahlah Himmah Nak sampai level macam Imam Syafi'i Kalau kau ada himmah Allah yang sampaikan Kau himmah Kenapa? Bukan pasal nak mertabatnya Bukan pasal nak dipuji orangnya Pasal khidmatnya Imam Syafi'i ilmunya tinggi tak? Khidmatnya luas tak? Manfaatnya banyak tak? Aku kepingin nak capai yang sedemikian itu Bukan sakai-sapai nak sakai apa-apa Nak sampai jadi apa-apa macam Imam Syafi'i Begitu Hanya kerana namanya Tapi ilmunya jauh langsung Bukan Ya Mumpamanya ya Siapa yang di atas orang yang himmahnya tinggi-tinggi? Yainya Habib Omar bin Hafiz Habib Salib bin Hafiz Dia punya himmah Aku nak sampai makam sama dengan sahabat Ambul tingginya Habib Salib Kalau boleh Nabi Nak Nabi Tapi dah tak ada Nabi Jadi paling sahabat Boleh? Try InsyaAllah Siapa dia antara orang yang bukan sahabat Himmahnya nak jadi macam sahabat? Khalifah Omar bin Aziz Dia bukan sahabat Dia cicit Sayyidina Omar Tapi apabila dengar hadith Nabi Tentang orang grup pertama Yang akan minum di hauk Nabi SAW Ialah Fukara Al-Muhajirin Tak kahwin Rambutnya sampai gembel Tak sikat Tak ada rumah Tak pernah pergi rumah orang Orang tak pernah pergi rumah dia Dia tak pernah pergi rumah orang Pasal dia tak ada member Dan orang tak pernah pergi rumah dia Pasal dia tak ada rumah Bajunya itulah satu helai Menjak dia hijrah Baju dia pergi Itu Fukara Al-Muhajirin Kalau dia tak datang majlis Orang tak cari Dia datang pun orang tak perasan Orang-orang begini Itu yang akan mula-mula tampil Khalifah Omar bin Aziz Dia kepingin nak jadi macam ini Belang sahabat Kita bukan sahabat Muhajirin Kita bukan muhajirin Kawin Kita dah kahwin Paling tidak sekarang Dia memiskinkan diri dia Segala harta benda dia diberikan Hemah dia nak capai Capai Tercapai Macam sahabat punya label Siapa lagi yang hemahnya tinggi Hemah tinggi Imam Haddad Hemah Nak capai makam Pendudukan label Macam Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim tu Wali besar Wali besar Ulamak besar Wali besar Apa Sampai Habib Ali Habishi Ini semua antara mereka Imam Haddad tengah-tengah Syekh Abu Bakar bin Salim 2-300 tahun sebelum Imam Haddad Dan Habib Ali Habishi Dalam 200 tahun terlepas Imam Haddad How they meet We do not know Dia akan hemah Habib Ali Habishi tanya Ya Imam Haddad Ambo Bukan main Hemah tinggi benak Dengar awak Naji Syekh Abu Bakar bin Salim Betul Syekh Abu Bakar bin Salim Sudah meninggal dunia Tetapi yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim Dia sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim Allah Rabul Alamin Masih ada Maka kepada Rab ini aku minta Dia nak dapat sampai ketakuan yang selevel begitu Allah Begitu ya Dia nak diminta pada Allah Ta'ala Siapa lagi hemahnya tinggi? Habib Salim bin Omar bin Abdullah Syatiri Habib Omar bin Abdullah Syatiri Hemah dia Dia yang ada dekat Kota Tarim Kota Tarim tu kampung Kampung Tak boleh sampai Kota Tarim dulu Kecuali orang naik keldai Unta dan kuda pun tak sampai Kenapa? Orang naik unta kuda tu orang kaya Orang kaya tak sampai tempat itu Orang naik kedai je sampai Orang naik kedai je sampai Tapi dia punya hemah Aku nak supaya ilmu aku ni Sampai kepada setilap pelusuk dunia Ketika tu orang bilang Siapa? Kalau kat Mekah Ya juga orang datang Kat Mesir Ya juga boleh bertahan Tahu juga Alhamdulillah Mocer apa nak datang? Hemah dia Hemah dia Betul Sekarang ilmu dia sampai pelusuk dunia tak? Di Arab Bak Tarim tu Segala manusia datang China pun ada Dan murid dia Habib Umar Murid dia di bawah Murid dia Anak-anak dia Habib Salim Syatiri Bapak Habib Umar Dan murid bawahnya lagi Habib Umar Habib Umar punya murid Sampai Spanyola Meksiko Argentina Brazil pun datang tahu Belajar kat Darul Mustafa Jepun Subhanallah Ketengok budaknya Muka Arab pun bukan Melayu pun bukan India pun Kita cakap Semua dia tak faham Sepatah apa tak faham Berapa lama berapa bulan Boleh Pasal hemah Boleh Gurunya punya hemah Nak sampaikan kepada seluruh dunia Kita jadi Ostad Jadi muda di madrasah Hemah kena tinggi Yang sampai Setakat saya menghasilkan Murid-murid yang Kufau 30 Murid-murid yang Lepas itu Pas Masuk universiti Sekian Murid-murid lepas jawatan Sekian Itu hemah kecil Hemah Yang belajar dengan aku Aku mohon Kepada Rabbul Alamin Setiap yang belajar di sini Dengan lain Aku bekalkan Setiap mereka boleh syahadat Ketika akhir hayat Ilmu mereka Mengingatkan mereka Untuk syahadat Aku mohon kepada Rabbul Alamin Ini hemah Gurunya Mudernya pasangkan Guru Kalau kasih ilmu Macam Kaulo kantali Di mana Kaulo Di situ Murid aku sambut Pasal Kaulo kantali Yang gomita Di ujung situ Jadi sambut Kaulo kantali Yang jangkau Ke barzah Ke masyar Di situ Murid aku sambut Aku bertekad Yang belajar dengan aku Biarlah mereka Yang dapat Jawab soal kubur Bukan setakat jawab Soalan perperiksaan Yang belajar dengan aku Yang biar dapat Lulus di mahsyar Yang dapat Belajar dengan aku Yang mudah-mudahan Dengan berkat ilmu Dan amal mereka Allah Ta'ala Kabulkan Allah Ta'ala terima Dapat semerang sirat Dan mizannya berat Begitu Hemah guru Jadi Guru kita ini Hemahnya apa Aku tidak Didik muridku Untuk jadi mufti Tapi ku harap Himahnya Agar muridku Dijadikan Allah Ta'ala Para wali Baik itu kita masukkan Ini semua sebagai Murid Habib Umar Jadi masuk dalam doa dia InsyaAllah akan jadi Paling tidak 15 Paling tidak 15 Kalau tak semua pun Paling tidak 15 Paling tidak 15 Paling tidak 15 15 dari berapa orang Bukan 15 Rasa saja 19 dari 17 Banyaklah itu Kalau 15 Kira 17 Banyak Kalau 100 Banyak Hemah jangan sikit-sikit Dapat dua pun Jadilah Semua Hemah yang tinggi Hemah yang tinggi Begitu kita hemah Kau tengok orang jual Hemah Tak apalah Buat keripik sikit Makan sendiri Dua tiga botol Jadilah Orang boleh buka kilang keripik Pasal hemah dia tinggi Dia nak keripik Aku dimakan oleh orang Kiel Orang Singapura Jadi tak Jadi Semua itu kilang-kilang keripik Kita nampak semua itu Hemah dia tinggi Dia hemah Nak agaya semua Pergi rumah orang Maksudnya Ini keripik aku Ini keripik aku Habib Omar Hemah Nak maulid dia satu dunia Sampai tak Sampai Satu dunia Mana pergi Kita dengar Eh maulid habib Omar Dia baca Eh maulid habib Omar Dia baca Suka kita Suka kita Begitu ya Sampai Ini kitab untayan ini Kitab kita lagi yang kecil Itu apa namanya Apa Pelita kalbu Itu semua itu ya Cuma kita harap Mudah-mudahan Orang yang nak dikirkan Semua senang Heran kita pergi Sarawak Pergi Melokor Ya ada utayan Ada yang dekat itu Alhamdulillah Kitab kita dah masuk Ke tempat-tempat itu semua Alhamdulillah Bukan kitab kita Kitab yang Kawan-kawan kita susun Kawan-kawan kita susun Alhamdulillah Begitu ya Hemah jangan kecil-kecil Untuk motor step Dua tiga jadilah Eh tidak Untuk semua Untuk semua Begitu ya Semua untuk sebarluaskan Dapat ilmu daripada guru kita Aku berhemah Nak sebarkan Keseluruh Nusantara Saya terima amanah Daripada Pak Sumit Buku dia Dia bilang Nakasamiti Itu Anamanahkan Untuk sebarkan Keseluruh Nusantara Tak apa Ada jalan rupanya Sekarang ada internet Nusantara boleh dengar Ini ada orang Indonesia Dengar tak Ada ya rasanya Ada orang Indonesia Ada orang Bruni Ada orang mana semua Ya Mudah-mudahan Dia rahmati Allah SWT Amin Baik Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat videonya Dan itulah tadi Kalau nak derajat tinggi Di sisi Allah SWT Kita kena punya Himah yang besar Macam tu Kita ni Macam Dapat ilmu Kita punya himah Bahasanya ilmu tadi tu Mendapatkan Ridha dari Allah SWT Boleh dipakai Di seluruh dunia Kita punya himah yang besar Maka Allah SWT Ya betul sih Aku tu tergantung Daripada Prasangkah hambaku Jadi kalau kita Sudah meminta kepada Allah Saya yakin Allah SWT Akan mengabulkan Ya pasti kabul gitu Masya Allah Oke itu saja Video kali ini guys Semoga bermanfaat Untuk kita semua Masya Allah Allahuakbar Tuan Sheikh Terima kasih banyak Atas perkongsian ilmunya Dan kita Insya Allah Selalu sebarkan Kebaikan-kebaikan Semoga Semua Bisa Mendengar Dan juga Belajar Daripada Sheikh Abu Zaki Az-Zagaburi Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!